Satgas Damai Operasi Damai Kartens menembak mati dua orang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Di sekitar kali kabur milih 69 distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Kamis 4 April 2024 Kepala Satgas Humas, Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno menyebut Langkah itu sebagai tindakan atas laporan masyarakat setempat Serta penegakan hukum dalam menjaga keamanan Sehingga aparat melakukan pengejaran yang menimbulkan kontak senjata Kegiatan ini merupakan respons dari informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada kami Bahwa di sekitar lokasi terdapat anggota KKB yang aktif Selain menembak mati kedua anggota KKB, tim juga berhasil mengamankan barang bukti Berupa senjata api laras pendek jenis siksa wear beserta satu magazin dan amunisinya Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faisal Ramadhani juga menyatakan Tindakan penegakan hukum terhadap KKB merupakan respons cepat dari Satgas Damai Kartens 2024 Dalam menjaga keamanan di wilayah Papua Saat ini kedua jenazah telah dievakuasi dari TKP untuk diamankan menuju Timika Evakuasi ini dilakukan untuk memudahkan pihak terkait melakukan identifikasi secara rinci Pusai kontak senjata terjadi Aparat gabungan TNI dan Polri terus meningkatkan patroli keamanan Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi lanjutan dari KKB Terima kasih telah menonton!